Dulu, ikan jaguar atau ikan marinir yang dalam bahasa latin disebut Parachromis mandugensis ini dinamakan sebagai Siklosoma mandugens. Selain nama, penampilannya juga sangar, apalagi mereka merupakan ikan raptorial yang cukup besar. Ikan ini memiliki banyak fans karena termasuk siklit jumbo yang elok. Agak berbeda dengan siklit lain, ikan ini mulai mendapatkan warna terindahnya ketika sudah reproduktif. Ketika masih berbentuk juvenil ikan, mereka memiliki garis-garis hitam lalu begitu dewasa atau siap kawin, muncul bintik-bintik di sekejurit tubuhnya. Untuk itu, mereka pun dinamakan jaguar. Di alam liarnya, ikan ini memiliki ukuran maksimum 60 cm dengan berat badan beberapa kilogram. Namun, ikan dalam akwarium biasanya lebih kecil, panjang tubuhnya saja sekitar 40 cm. Siklit jaguar memiliki reputasi sebagai ikan yang besar dan agresif. Untuk itu, Anda tidak diserankan menaruh ikan lain, khususnya yang lebih kecil dan kalem untuk dijadikan teman sokwarium, karena disebut dampak buruk. Pada 1867, Gander mendeskripsikan ikan siklit ini. Dulu, namanya masinan doksis managuens serta siklosoma managuens. Habitat aslinya sendiri ada di Amerika Tengah, tepatnya di Danau Managua atau Nicaragua. Ikan ini lebih senang tinggal lipat airan hangat, di mana tari tangan oksigennya cukup sedikit. Siklit zaman sekarang hidup di Danau Meksiko, Guatemala, Singapura, Panglama, Florida, dan lain-lain. Mereka bisa tersebar karena peranelayan memang membawanya. Namun, eksistensi ikan ini berpotensi merusak fauna dan flora lokal. Hal tersebut tak lepas dari sifat agresif dan raskus dari sang ikan. Jara garis besar ciri ikan ini memiliki tubuh yang agak vokal, memanjang dan kedua sisinya rata. Ukurannya besar dan penampilannya gagah, menunjukkan kalau mereka merupakan raptorial yang mestinya tidak diganggu. Keterhatikan ini bertahan hidup sampai usia 15 tahunan, itu pun kalau mereka merasakan perawatan yang baik dan maksimal. Terdapat pola bintik-bintik yang menjadi khas ikan ini. Sekilas, penampilannya mirip tutul, namun pola bintik-bintik dan bentuk ikan ini bervariasi. Bahkan, Anda akan kesulitan menemukan dua ikan siklit jaguar dengan pola bintik yang persis sama. Libirnya tebal dan penuh, mulutnya lebar, lalu giginya bisa menunjukkan kedajaman dan orang ngeri tersendiri. Mangsa atau raptorial lainnya jadi segan. Sebenarnya perawatan ikan ini tidak rumit. Meski demikian, ikan jaguar bukanlah rekomendasi bagi para pemula. Ikan ini memerlukan filter yang kuat dan akwarium yang besar. Selain itu, ukuran dan sifatnya memang agak merepotkan. Sebagai ikan hias air tawar yang menjadi pedada terus sejati, ikan siklit ini bisa melapapapun yang bergerak. Mulutnya siap membuka dan menelan apapun. Ikan ini juga senang mengonsumsi ikan-ikan lain yang lebih kecil. Ikan jaguar bahkan bisa menyantap sekitar 10 ekor ikan pedang atau swordtail. Kalau tidak, Anda bisa memiliki cecing tanah, cecing dada jumbo, serangga besar, udang, larva katak, reptil kecil, potongan daging, ikan mas, pakan kering berukuran besar, dan lain-lain. Dalam sehari, ikan ini mesti makan 1 kali. Dalam seminggunya, Anda juga bisa merangapkan sistem 1 hari kelaparan. Jika tidak mau risih, Anda bisa memiliki pakan buatan yang berkualitas. Pastikan agar makanan tersebut bernutrisi tidak menyebabkan infeksi dan tidak membuat tangki jadi kumuh. Anda bisa membeli produk tersebut secara langsung atau view online.